kemudian mohon penjelasannya apa sikap dan jawaban kita kalau kita diundang di acara-acara lingkungan seperti yasinan atau tahlilan jazakumullahu khairan wajazakallah khair pertama kita ini harus memiliki sikap yang jelas ahlu sunnah itu diantara prinsipnya atau sifatnya nafasuhum wadeh kata para ulama nafas mereka itu jelas wangi gak bau jengkol kalau istilah makanannya ya bukan berarti gak boleh makan jengkol jelas nafasnya itu seperti inilah baunya manusia nih kayak gini normalnya ahlu sunnah itu prinsipnya demikian omongannya jelas gak menjelah-menjelah dalam agama masa 10 tahun diundang acara-acara bid'ah dengan alasan hikmah setiap diundang acaranya sakit perut terus ya dengan alasan hikmah oh maaf malam jumat kemarin sakit perut jumat selanjutnya oh ini perutnya pindah ke bawah sakitnya oh sekarang agak naik ke atas oh turun ke bawah sedikit terus seperti itu akhirnya umat itu tetap bodoh ngapa? kok kayak gini? kok kayak gini? akhirnya justru menjadi fitnah oh memang orang ini gak mau membaca tahlil akhirnya oh orang ini gak mau membaca yasin jangan-jangan gak ngakui yasin itu surat dari Al-Quran karena gak diterangkan ya makanya kalau memang mampu untuk menjelaskan jelaskan secara dengan cara yang kira-kira orang itu paham yang datang di siapa jelaskan dengan cara yang kira-kira kita itu bisa memahamkan apa yang kita yakini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam ajari ilmu jangan diem mudah-mudahan Allah jalla wa ala memberikan kepadanya hidayah